nah itu mengarah ke padang panjang bukit tinggi itu mengarah kota padang ataupun pariyaman kita masuk disini ya nah halo disana supir main drone kasadonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mudah-mudahan nusana yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya nah kenapa saya masuk lagi ke jalur yang disini hanya motor aja ya yang bisa lewat astaghfirullahaladzim aduh 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 disini lumayan sih keliling kita sawah semua aduh 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 ad sepangpat disana terus kita lurus dan mengarah ke pondok dimana tersangka memperkosa korban disana ya jadi gampang aja nih tinggal masuk aja terus kalau lewat sana akan muter-muter dia walaupun lewat sana pun juga gitu Nah kalau kita lewat sini kita tinggal lurus aja tuh kanan kita mengarah ke kuburan dimana tersangka ini menguburkan korban kalau kiri kita itu mengarah ke rumah orang tuannya Nah sekarang kita lurus aja tuh mendaki ke atas ya nanti kita ketemu di pinggir sawah ada kali kecil juga disana Oh tuh di sini memang dataran tinggi ya gue terjangkau Astagfirullahaladzim Hai hampir aja itu lumayan tinggi Astagfirullahaladzim Alhamdulillah kita selamat sampai bawah Hai nah dimana disini lokasinya sawah semua dan ini sungai kecil yang konon katanya korban dan beserta pakaiannya dihanyutkan ke sini ya Aduh gemuteran saya nih masih belum hilang hampir aja tadi jatuh apanya disini pondoknya disini Oke lah Nah kebetulan ada masyarakat disini yang mengarah ke pondok itu katanya tadi mau cerita yuk berarti ada teman yang kita ke sana yuk kita ikutin Nah konon katanya korban itu dihanyutkan di kali ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh ya itu pondoknya udah kelihatan Nah berkemungkinan kemarin di video saya sebelumnya kita melihat ada kepolisian ya yang datang ke sini menyelidiki TKP yang di dekat apa itu rumah orang tuanya yang di TKP 1 dan Kemungkinan mengarah ke lokasi ini Kemungkinan bapak-bapak itu ke sini ya Nah tuh kelihatan kan jadi dari TKP 1 Naik ke atas bukit itu terus di atas sana itu ada TPU tempat pemakaman umum Itu udah tebing tinggi Gak ada lagi tempat turun ke sini Jadi di video saya sebelumnya korban ini didorong terus jatuh ke sini Karena apa? Karena kemarin ada juga masyarakat sini pemandu kita yang mengarah ke sini bilang kayak gitu Nah ini pondoknya nih Bismillahirrahmanirrahim Tuh Digembok pondoknya Benar katanya si kakak-kakak sama yang ibu kemarin ya Dia melakukan aksinya itu di luar bukan di dalam Karena pondoknya mungkin terkunci ya kan Nah berarti di sekitar sini Dan kemarin saya lihat video-video referensi juga di platform Yang tersangka ini diwawancarai oleh beberapa media Jadi setelah sini bajunya itu di Eh celananya itu dibuang ke bawah Dari atas tebing dibuang ke bawah Nah makanya ada benarnya juga kata ibu-ibu kemarin yang mengawani kita ke sini Apanya itu didorong Korbannya didorong katanya Nah dan satu lagi nggak ada jalan buat turun ke pondok ini Dan posisinya juga di hari hilangnya korban Hari Jumat Maghriban itu kondisinya hujan Hujan lebat Nah jadi berkemungkinan juga Korban itu dihanyutkan Karena apa? Karena airnya otomatis gede ya kan Karena ini daerahnya apa ya Daerah di kaki bukit, di kaki gunung Apalagi beberapa hari yang lalu itu hujan terus Setiap sore itu hujan terus Oke lah Mungkin itu saja dulu ya Kita balik lagi mengarah ke motor Nanti bakalan ada Kita bahas lagi kalau sudah di dekat motor ya Nah ini Jalur airnya Nanti sungai kecil ini bakalan terus mengalir mengarah ke kuburan korban ini yang dikubur sama tersangka itu yang ditapi lereng bukit Soalnya kemarin apa? Ada yang nanyain Kayaknya cerita video saya yang sebelumnya itu kurang jelas Soalnya kenapa? Saya kesini lagi Kemarin di video kemarin Saya dapat informasi itu dari orang sini Ada satu kakak-kakak dan satu lagi ibu-ibu yang membawa kita ke lokasi pondok itu Dan diceritakanlah kayak gitu Jadi korban ini diseret dari TKP 1 sampai ke atas tebing itu Terus didorong ya kan Soalnya apa nggak ada kayaknya jalan keluar kecuali yang disini nih Dan wajar aja Misalkan korbannya udah nyampe bawah terus dikira mana lagi dibawahnya atau diseret luar sini Kebetulan air gede ya wajar juga dihanyutkan lewat kali kecil ini Jadi kayak gitu lah ya Nah kita sudah sampai lagi dekat motor Ini satu-satunya jalan yang menuju ke bawah Kita coba arah sana yuk Kita coba arah nah disana superman drone kasadonya benar disini adalah kawasan perbukitan dan persawahan nah jadi sungai kecil ini nanti mengarah ke tempatnya tersangka menguburkan korban nah jadi ini tembusnya ke sana kalau semisalkan korbannya ini tidak diangkat ke atas berarti korbannya ini bisa dihanyutkan sampai ke rumah-rumah warga soalnya apa ini sungai ini terusannya sampai ke samping rumah warga coba kita telusuri pakai drone kita terbangkan superman drone soalnya kalau buat jalan kaki kesana itu lumayan jauh jauh lagi coba kita telusuri pakai superman drone jangan lupa ikutin terus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati